Seorang pedagang ikan di pasar tradisional Tanggora Juilir, Ahmad Sembur, membenarkan jika harga tangkapan laut dua pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini disebabkan persediaan hasil tangkapan laut minim. Para nelayan saat ini memilih tidak melaut karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional. Ditambah lagi, saat ini tengah memasuki musim pacar obah. Sementara itu, jenis hasil tangkapan laut yang mengalami kenaikan harga ikan bawal. Sebelumnya dijual Rp100.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Ikan senangin dari harga Rp70.000 per kilogram naik menjadi Rp95.000 per kilogram. Ikan grot dari Rp80.000 per kilogram naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain itu, hasil tangkapan laut lain yang juga mengalami kenaikan harga seperti udang, kerang, dan kepiting. Akibat tingginya harga jual hasil tangkapan laut menyebabkan daya beli masyarakat sedikit menurun. Tidak sedikit pula, para pedagang beralih menjual ikan air tawar yang didatangkan langsung dari Provinsi Jambi. Seperti ikan nila, lele, dan ikan patin. Ari Yusuf, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!